Saudara dibukanya kotak Pandora, kasus pembunuhan Yosua oleh Richard Eliezer membuat semua skenario Ferdi Sambo terbongkar hingga akhirnya berantakan. Dan hari ini Ferdi Sambo duduk di kursi saksi. Pertanyaannya, apakah di kursi saksi ini Sambo berkata jujur? Atau justru masih membangun skenario untuk menambal kegagalan sebelumnya? Di kursi saksi pengadilan negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo membeberkan kronologi dan alasan mengapa pembunuhan Yosua ini terjadi. Yakni dipicu karena Yosua melecehkan sang istri Putri Chandrawati saat di Magelang. Tapi setelah sidang demi sidang berlalu dan banyak keterangan saksi dihadirkan, pertanyaannya, apakah benar ada pelecehan di Magelang? Kalau kita mengingat lagi saudara, tak ada saksi yang melihat peristiwa itu baik Kuwa, Riki, Eleazar, atau Susi. Selain itu dari keterangan Riki Rizal, pasca keributan di Magelang, Putri masih sempat bertemu dengan Yosua dan berbincang di kamar. Dan yang membuat hakim menilai janggal terkait sikap atau reaksi Sambo usah mendapat laporan dari istrinya tentang peristiwa di Magelang. Pasalnya, meski merasa khawatir, Sambo nyatanya malah pergi untuk main bulu tangkis. Saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir. Dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama, saudara, main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian ini. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang. Saya hanya mempersiapkan dulu, yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu, siang harinya. Karena memang malam itu biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Hakim sepertinya mengendus ada narasi yang tengah dibangun Feri Sambo jika pembunuhan Yosua dilakukan secara spontan. Saat itu, Feri Sambo menyatakan rencana awal akan mengonfirmasi Yosua usai pulang dari bulu tangkis. Namun tiba-tiba, Sambo mampir lewat ke Duren Tiga. Hal ini dinilai Hakim tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan keterangan saksi Prayogi, Azar Romer, dan petugas Padwal. Kejanggalan lain yang diindus oleh Hakim dari kesaksian Feri Sambo adalah soal senjata. Saat itu, setelah Yosua tewas ditembak Eliezer, Sambo pada kesaksiannya mengaku panik dan spontan membuat skenario tembak-menembak dengan menembak dinding menggunakan senjata milik Yosua yang kata Sambo berada di pinggang Yosua. Tetapi, Hakim menilai keterangan ini janggal sebab senjata Yosua yang dipakai Feri Sambo sudah disita sebelumnya oleh terdakwa Riki Rizal. Melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas. Apa namanya, senjata Yosua itu sudah diamankan baik yang Steyer maupun yang HS. Tapi Yosua mengatakan tadi, oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Yosua sudah diamankan. Di sidang hari ini ada pengakuan menarik dari Feri Sambo, Saudara. Feri Sambo merasa diuntungkan dengan rusaknya CCTV di Duren 3. Matinya CCTV ini membuat Sambo percaya diri untuk membuat skenario tembak-menembak karena tidak ada bukti. Maka saya yakin saja bahwa itu rusak. Karena saya tidak tahu, saya percaya saja. Seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya taunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua ya, mulia. Pada saat olah TKP yang kedua. Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Pada 10 Juli, dua hari setelah terbunuhnya Yosua, terungkap jika Sambo memang memberikan hadiah bagi terdakwa, Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Namun Sambo menyebutnya dengan bahasa yang lebih halus, yakni jaminan hidup bagi ketiganya. Dalam rangka terima kasih karena sudah membantu skenario yang dibuatnya. Saya menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard, kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. saya akan merawat keluarga kamu, saya akan membiayai kamu berserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya kuatkan. Pijat dibayar 1M, terus Riki dan Kuat 500 juta dijanjikan. Itu terrealisasi tidak? Sementara kan belum yang mulia. Skenario Sambo yang makin kesini makin berantakan membuat Ajudan dan anak buah yang awalnya mendukung akhirnya berbalik arah menyudutkan Sambo. Yang pertama kali melawan tentu saja Richard Elezer, si pembuka kotak Pandora. Lalu satu persatu bekas anak buah Ferry Sambo mulai mengungkapkan jeritan hatinya setelah mereka sadar telah terseret dan menjadi korban dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. karir di kepolisian hancur bahkan hingga duduk di kursi terdakwa membuat ermata anak buah Sambo tumpah di pengadilan. Saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini. Bagaimana perasaan saudara? Sedih ya, Mula. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja saja ya, Mula. Bagaimana? Hanya bekerja ya, Mula. Hanya bekerja saja dan saudara sebelumnya. Wakaden Paminal. Wakaden Paminal. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani bidananya. kesal, marah, Jenderal kau bohong, susah nyari Jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kau tega menghancurkan kami. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami kabak gakum yang biasa memeriksa polisi yang ngakal. Kami diperiksa. Bayangkan Majelis Hakim bagaimana keluarga kami. Ada yang melawan, ada pula yang tetap setia berdiri di sisi verisambu. Yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Meski berulang kali diragukan dan diperingatkan oleh Majelis Hakim, Ricky dan Kuat tetap kekeh pada kesaksiannya yang tak jauh berbeda dengan kesaksian verisambu. Ada pepatah yang tepat menggambarkan hancurnya skenario sambo ini. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi. Bau busuknya tetap tercium juga. Serapi-rapinya verisambu berusaha menutupi kejahatannya. Pada akhirnya kebenaran ia akan membongkarnya. Terima kasih.